Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau review hotel lagi. Tapi hotel yang kali ini itu bukan hotel sembarangan, teman-teman. Hotel ini itu yang mewakili Indonesia terpilih sebagai hotel butik terbaik di dunia tahun 2017 kemarin. Aku sendiri juga baru tahu loh, ternyata hotel butik terbaik di dunia tahun 2017 kemarin itu ada di Indonesia dan ada di Bali. Penasaran kan kayak gimana dalamnya? Sekarang kita langsung masuk aja. Let's go! Halo, apa kabarnya kalian semua? Baik-baik aja kan? Sedikit introduction aja nih. Kalian tahu gak sih apa bedanya hotel dengan butik hotel? Aku juga sempat googling dan intinya butik hotel itu mostly ukurannya lebih kecil daripada hotel pada umumnya. Dan independen. Jadi artinya butik hotel ini unik dan hanya ada satu di dunia. Bukan seperti hotel change yang cambangnya banyak dan hampir ada di setiap kota. Dan masih banyak perbedaan unik lainnya. Seperti desain interiornya yang tematik, lokasinya yang strategis, dan lain-lain. Nah hari ini aku mau coba staycation di salah satu hotel bintang 4 yang ada di daerah Sanur. Namanya Mason Aurelia. Namanya cantik banget ya. Kalau aku cari di Google Translate, Mason Aurelia artinya rumah Aurelia. Ukuran hotelnya gak terlalu besar sih. Di sini hanya ada 42 kamar aja. Karena jumlah tamunya gak terlalu banyak, jadi kerasa lebih personal touch, intimate, dan private pastinya. Aku tertarik untuk nyobain staycation di sini. Karena Mason Aurelia ini terpilih sebagai hotel butik terbaik di dunia. Dan mendapat penghargaan dari Luxury Hotel Awards di tahun 2017 kemarin. Wow banget kan? Nah sekarang aku mau cekin dulu nih. Pertama kali masuk ke dalam lobby hotelnya, suasananya kerasa kayak bukan di Bali. Karena walaupun banyak ornamen lukisan dan dekorasi yang kental dengan nuansa Bali, tapi banyak elemen-elemen kayu dan marmer pada furniturnya, dan jendela yang ukurannya besar-besar jadi kerasa kayak flashback ke masa lalu, ala-ala kolonial European gitu. Untuk cekin, kalian tinggal duduk aja di sofa yang ada di tengah lobby. Nanti petugas hotelnya yang bakalan nyamperin kalian. Seperti biasa, pas check-in, kalian bakal diminta ID card dan tanda tangan form. Abis itu, kalian bakal dapet amplop kecil yang ada tulisan nomor kamar kalian. Di dalamnya ada keycard, password wifi, dan voucher discount untuk spa. Setelah itu, aku juga dapet 2 welcome drink dan 2 cookies. Dan welcome drinknya fresh banget, karena ada sinamonnya. Di sebelah lobby, ada restoran yang sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu yang stay di sini. Tapi aku bakal bahas restonya besok aja ya. Lanjut otw ke kamar. Kamarku ada di 106. Jadi baru aja aku udah selesai check-in. Sekarang aku lagi otw ke kamar, dan kalian bisa lihat di belakang aku sini ada pameran karya seni teman-teman. Dan ini adalah seniman-seniman dari Bali. Katanya sih, setiap berapa waktu pameran seninya itu rutin diadain dan bakalan dirotasi terus gitu. Jadi karya seni-karya seni yang ada di sini itu bakalan berubah-berubah setiap berapa waktu. Nah, kalau yang di sini adalah ruang library. Cukup luas ya, jadi kayak lounge gitu. Ada sofanya, jadi kalian bisa duduk-duduk di sini sambil baca buku. Emang bukunya nggak terlalu banyak sih di sini. Jadi kayak cuma ada beberapa aja, kayak yang ada di sini. Dan di sebelah sini juga ada PC. Jadi kalau kalian misalkan butuh buat pakai komputer, di sini juga disediain. Kalian bisa pakai. Untuk naik ke atas, kalian bisa naik lift atau naik tangga yang ada di sebelah lobby. Ini aku udah sampai. 1.06. Kita langsung masuk. Yuk! Wow! Gokil! Wow! Coba lihat tuh, kamarnya di belakang aku tuh. Keren banget, coy! Dan kamarnya luas banget. Aku udah nggak sabar buat nge-review. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian detail kamarnya. Yuk! Aku mulai dari pintu masuk dulu ya. Nah, begitu kalian masuk, di sebelah kiri ini biasalah ada tempat buat minum. Jadi di sini udah disediain water kettle, cangkir, gula, kopi, dan penyeduhnya juga. Jadi kalau kalian mau bikin kopi di sini tempatnya, di lemari yang bawah ini, kalau mau ambil makanan di sini, ini makanannya bayar. Jadi kalian bisa lihat dulu harganya di situ. Sama juga dengan minuman yang ada di sebelahnya. Di sini juga ada minibar. Minuman di sini juga sama, bayar. Oke? Bayar! Di sebelah kanan pintu masuk, di sini ada lemari. Ada tiga lemari. Nah, kalau kalian buka. Ini kabinet, jadi kalian bisa taruh pakaian kalian di sini kalau kalian mau gantung. Misalkan kalian bawa jas, atau dress, atau apapun. Dan yang kedua di sini ada safety box, atau berangkas. Dan ada sandalnya juga di bagian bawah. Ada dua pasang sandalnya. Kemudian di lemari yang satu lagi, di sini ada laundry bag. Ini buat kalau kalian mau nge-laundry aja di sini. Masuk lagi ke dalam, di sini kalian bisa pakai buat tempat naruh tas kalian. Dan di sebelahnya lagi ada televisi yang lumayan besar. Channelnya komplit, di sini ada TV kabelnya juga. Di bagian living roomnya, ada sofa yang ukurannya lumayan besar, teman-teman. Dan di sini ada empat cushion. Dua di kanan dan dua di kiri. Kalian bisa nyantai-nyantai sambil menikmati nonton TV yang ada di sini. Di sini ada coffee table-nya. Buat kalian naruh snacks, makanan, minuman sambil menikmati nonton TV. Di bawahnya juga udah dialasin karpet yang cukup empuk. Dan satu hal yang aku suka banget dari kamar ini adalah, dia pakai wood floor, teman-teman. Kerasa lebih nyaman aja sih menurut aku kalau kamar hotel itu pakai wood flooring. Maju lagi ke depan, di sini ada kursi buat nyantai, buat duduk-duduk. Memang kursinya itu panjang, jadi bisa buat ngelurusin kaki. Maju lagi ke dalam, di sini ada kaca yang ukurannya gede banget. Jadi ini full body, kalian bisa lihat dari atas sampai bawah. Karena kacanya ini lebih gede dari... Lebih gede dari aku sih. Lebih gede dari aku sih. Gue tau ini gak lucu. So, kalian gak usah komen. Gak lucu bang, gak lucu bang, gak lucu bang. Oke? Wow, bednya coy, gede banget. Wah, apa nih? Wah, ternyata ada greetings card-nya juga, teman-teman. Dan ada 4 bantal dan ada 2 cushion. Nah, warna cushion-nya ini senada dengan cover yang ada di atas bed-nya ini. Ukuran bed-nya king size dan udah tertata rapi dan bersih banget. Wah! Kasurnya gede banget, teman-teman. Ini bed cover-nya empuk banget. Bantal-nya juga. Di meja sebelahnya bed, disini ada telepon, terus kemudian ada note. Di temboknya sini ada panel buat ngatur AC. Di sisi bed yang satunya lagi, disini ada meja kecil dan ada speaker. Jadi, kalian bisa pair speaker ini dengan smartphone kalian pakai Bluetooth. Nanti kalian pilih nama Bluetooth dari speaker ini, kemudian kalian pair, dan kalian bisa mulai untuk dengerin musik. Di sini ada meja buat kalian ngerjain sesuatu, bisa buat kalian naruh laptop dan segala macem. Dan ada cermin satu lagi di sebelah situnya. Sekarang, aku mau lihat kamar mandi-nya. Nah, di kamar mandi-nya ini, ukurannya nggak terlalu besar sih kamar mandi-nya. Jadi, kamar mandi-nya tuh kayak dipisahkan jadi tiga tempat. Yang pertama, disini ada shower room. Jadi, tempat kalian buat mandi dan bilas. Itu disini. Aku suka banget aroma dari sabun dan sampo-nya. Khas banget. Kayak bau rempah-rempah. Kemudian, disini ada wastafel-nya. Ini aku wastafel-nya suka banget, teman-teman. Katanya sih memang terinspirasi dari kolonial Perancis desain hotel ini. Disini ada cermin yang gede banget. Kemudian ada lampunya yang bentuknya kayak bunga trompet. Di kotak kayu yang ada di sebelahnya sini, ini adalah toilet amenities, teman-teman. Jadi, disini ada pasta gigi, ada sisir, ada cotton bud, dan segala macam. Di sebelahnya lagi ada sabun buat cuci tangan. Dan disini sudah disiapin dua botol air mineral buat kalian berkumur. Di sebelahnya lagi ada dua hand towel dan satu body lotion. Buat apa ya? Dan di bagian bawahnya sini ada hard dryer, tapi masih kayak dimasukin ke dalam tas gitu. Di sebelahnya sini juga ada hand towel lagi yang digantung. Untuk handuknya, ada satu di bagian atas. Dan ada satu lagi di bagian handle pintu shower room-nya. Jadi di bagian sini. Ada dua ya. Dan terakhir disini juga ada closet duduknya. Yang lucu adalah disini, teman-teman. Jadi di belakang pintu kamar mandinya itu ada, apa sih? Baju, baju, apa sih ini? Baju apa? Baju tidur? Baju showering-nya? Baju habis mandi gitu. Maklum orang kampung gak pernah pake begini-gini kan? Orang kampung? Baju apa sih ini? Buat kalian yang tahu komen di bawah ya. Baju apa ini? Baju apa ini? Jadi kamar ini juga ada view-nya, teman-teman. Which is lumayan keren. Karena tadi aku udah lihat. Jadi balkonnya itu menghadap ke swimming pool atau ke kolam renang. Nih, kalian bisa lihat tuh. Swimming pool-nya ada di sebelah situ. Dan keren banget sih ini. Tuh hotelnya, lihat arsitekturnya tuh. Keren banget. Wah, mantep lah bukannya. Dan seperti inilah suasana hotelnya ketika malam hari. Lampunya pada nyala. Tapi gak tahu kenapa, kalian bisa lihat sendiri. Di hotel ini, lebih banyak menggunakan lampu yang berwarna kuning daripada putih. Seperti di lobby hotelnya ini. Sekarang udah malam. Dan sekarang aku mau keluar makan. Dan sebentar lagi, aku mau ajak kalian buat makan gelato. Favorit aku di deket sini. Gelatonya enak banget. Kita langsung ke sana aja. Yuk. Masih di jalan Danau Tamblingan. Sejalan dengan Mason Aurelia ini. Satu kilometer jalan ke arah selatan. Kalian akan sampai di tempat makan gelato favorit aku. Namanya Massimo Gelato. Di sini aku beli yang cone besar. Isinya ada tiga scoop ice cream. Dan harganya 25 ribu aja. Buat kalian, Kak kok gak di vlog-in sih tempat makan ice cream-nya? Udah pernah aku bikin vlog-nya teman-teman. Videonya ada di yang ini. Ini yang di sini ya. Tangannya gak bisa nih. Satunya pegangin, satu pegang kepeda. Oke? Yang di sini. Yang di sini. Oke? Mungkin aku tutup vlog-nya hari ini sampai di sini dulu. Kita langsung lanjut vlog-nya besok pagi aja. Oke? Bye-bye. Good morning, guys. Sekarang ini aku lagi ada di pantai Batu Jimbar. Ini masih satu kawasan sama pantai Sanur, teman-teman. Dan di sini view-nya keren banget. Aku di sini udah dari jam 5 pagi. Ini keren banget sih, parah. Kalian bisa liat tuh. Tuh. Jadi kayak dikayangan gitu. Soalnya kan refleksi dari cahaya matahari sama awannya itu langsung ke laut. Dan lautnya itu kayak airnya tuh tenang banget. Sama sekali gak berombak. Makanya di sini banyak nelayan buat cari ikan dan rumput laut. Jalan dari hotel juga ke sini jaraknya lumayan deket. Mungkin sekitar 5 menitan aja. Sekarang udah hampir jam 7 dan aku mau breakfast di hotelnya. Yuk kita makan yuk. Lokasi breakfast-nya di restoran persis di sebelahnya lobby hotel. Kalian bisa pilih mau makan di bagian indoor atau outdoor-nya. Coba liat deh interior di restorannya. Desainnya minimalis tapi fancy-nya masih dapet. Kalau pagi gini situasinya masih sepi. Dan pelayanannya juga lumayan cepet. Jadi sekarang ini aku ada di tempat breakfast-nya teman-teman. Di sini ada 4 pilihan menu. Ada yang American, Continental, Asian, sama Indonesian. Nah di sini aku pesen yang Continental. Nah Continental itu kayak roti-rotian gitu. Menu Continental breakfast yang aku pilih isinya ada croissant, Dennis, sourdough bread, multi-greens bread, dan brown toast. Yang disajikan dengan homemade jam dan butter. Untuk dessert-nya kalian bisa pilih fruit platter atau fresh juice. Tapi di sini aku pilih fruit platter aja. Dan minumnya aku pilih cafe latte. Makan yuk! Barusan aku udah cek speed wifi-nya. Dan speed-nya standar sih. Untuk speed download-nya sekitar 4,8 Mbps. Dan untuk speed upload-nya sekitar 4,8 Mbps. Dan untuk streaming lancar banget. Jangan lupa diolesin dulu sama selai dan butter-nya. Woy, diem-diem baik. Udah pernah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi apa ngopi? Ngopi. Oke guys, ini aku cobain yang mungkin sourdough ya ini. Sourdough bread. Jadi kayak dari potongannya roti baguette. Dan aku udah olesin sama butter. Sama mixed fruit jam. Jadi selainnya itu dari semangka, papaya, sama nanas. Aku cobain. Makan! Selainnya nggak terlalu manis. Ada rasa asam-asamnya. Kayaknya dari nanasnya ya. Ini krosannya nggak terlalu crispy banget. Biasanya kan ada krosan yang bagian luarnya crispy. Ini nggak sih. Dia lebih kayak soft, lembut. Nggak terlalu padet ya krosannya. Karena aku salah satu pecinta krosan, teman-teman. Aku suka banget makan krosan. Nggak tahu kenapa. Dan menurut aku ini krosannya enak. Makan! Habis makan, perut udah keisi. Sekarang aku mau berenang. Tapi sebelum itu, aku cobain olahraga sebentar di gymnya. Ada treat meal dan dumbbell juga. Baru nyemplum deh! Kolam renangnya nggak terlalu dalem. Nggak terlalu besar juga kolam renangnya. Tapi menurut aku cukup nyaman ya. Dan kalau siang, itu sunbat-nya di sebelah situ panas banget. Jadi menurut aku lebih baik kalian di cabana yang sebelah sini. Itu tapi cuma ada satu sih. Jadi kebetulan ini kolamnya lagi kosong. Jadi aku bisa pakai bebas. Dan kalau kalian renang di sini, udah disediain towel. Jadi kalian nggak perlu bawa towel dari kamar kalian. Di sini udah disediain. Oke? Mantep kan? Habis olahraga, lari-lari, berenang! Dan sekarang aku mau cobain di jacuzzi-nya. Lebih kecil dari kolamnya sih. Aku kasih lihat ya. Yuk! Jadi jacuzzi-nya itu bisa nyembur airnya kayak gini. Tapi belum panas sih. Ini karena baru dinyalain jacuzzi-nya. Jadi belum panas. Jadi kita tunggu aja. Oke, that's it guys. Mungkin segitu dulu vlog aku untuk kali ini. Aku suka banget sama hotelnya. Hotelnya keren banget. Ini recommended banget buat kalian yang lagi cari tempat stay di daerah Sanur. Budgetnya 1 jutaan. Dan kalian udah bisa menikmati semua fasilitas. Semua service yang luar biasa yang ada di sini. Aku suka banget sama kamarnya. Desain interiornya itu tematik banget. Jadi kayak kolonial Perancis. Fasilitasnya lengkap. Ada kolam renang. Ada gym. Ada jacuzzi juga. Ada restorannya di bagian depan. Aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang hotel ini. Atau diantara kalian juga ada yang udah pernah stay di sini. Jangan lupa tinggalin di komen di bawah. Aku pasti baca komen kalian satu-satu. Mungkin segitu dulu untuk review aku tentang hotel ini. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe, guys. Nyalain juga loncengnya supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di atupnoma.travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it, guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Terima kasih emak. Terima kasih abah. Untuk tampil perkasa. Bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Hai minggurokan. Bye-bye. Bye-bye. Zidane seja sebelumnya berbakti. Terima kasih.